Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah dipertemukan di malam yang mulia ini Dan insyaAllah malam hari ini adalah kajian terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan Kajian malam hari ini ada apa dengan bulan Syakban? Sekalian insyaAllah tawakuf sampai selesai bulan suci Ramadan Selepas Ramadan kita akan melanjutkan kajian kembali insyaAllah Semoga kita semua menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya Dan senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah SWT Tadi malam umat Islam di Indonesia memperingati Nisbu Syakban Nisbu Syakban ini dan insyaAllah termasuk pembahasan kita hari ini Atau malam ini khususnya bahwa Allah memandang semua kita, semua hamba Semua diampuni kecuali dua Musyrik, orang yang berbuat syrik dan musyahan Ada musyahanan, pertengkaran Ada perselisihan Ada permasalahan Maka kita sebagai muslim Diancurkan untuk selalu membersihkan hatinya Kepada siapapun Kita ini Tidak akan memuaskan semua manusia di muka mulut Ada yang senang Ada yang tidak senang Ada yang suka Ada yang tidak suka Ada yang memuji Ada yang menghina Ada yang menghormati Ada yang merendahkan Tidak akan antum bisa memuaskan semua orang Rindonya manusia Sebuah harapan Cita-cita yang susah dicapai Makin tinggi pohon kita Makin tinggi goncangannya Makin tinggi anginnya Makin tinggi nama kita Makin tinggi pula Ujian yang kita hadapi Apabila Anda tidak menemukan orang yang iri kepadamu Dengki Hasul Ketahuilah bahwa Anda orang gagal Kalau sampai ada orang yang benci Iri Dengki Berarti Anda ini dalam posisi yang hebat Nabi SAW ketika menjadi Salih Di bawah usia 40 tahun Beliau belum diutus Karena buat dirinya Tidak ada satu pun yang menghina beliau Bahkan diberi julukan As-sadiqil amin Orang jujur amanah Di atas usia 40 ketika menjadi muslih Mulai memperbaiki Lingkungan Mengingatkan saya adalah Rasulullah Mulai banyak orang menghina Meremehkannya Mencacimaki Kita tidak lebih mulia dari Nabi Kalau antum dihina Diremehkan Itu hal biasa Nabi sudah mengalaminya Nabi diremehkan Bukan hanya itu saja Nabi lagi sujud Dikasih kotoran Atau isi perut daripada Ontah Atau kambing Ditaruh di atas punggungnya beliau Disini ditaruh Fatima Putrinya Az-Zahra Datang membersihkan itu Nangis beliau Kata Nabi Biarkan Allah akan menjaga ayam Maka pada saat kita Tadi malam Bersihkan hati Kepada siapapun Berbuat baik Atau berbuat Kita harus benar-benar Siapapun berbuat jahat Kita maafkan Kenapa? Karena dia ada lagi khilaf Lagi dikuasai syaitan Pada saat dikuasai syaitan itu Manusia itu Keluar dari bandang kendali Sampai beliau menjauh Daripada hal yang Deredak Allah Dia masuk ke dalam Lingkaran syaitan Maka kalau manusia Dikuasai syaitan Susah dikendalikan Pada saat Amarahannya kita Memuncak Itu tidak bisa Dikendalikan Maka Nabi bilang Kalau marah Jangan marah Dan untuk Musurga Karena hasil dari marah itu Memutuskan Talih salatur rahim Bersahabatan Menceraikan istri Membunuh orang Bisa melakukan apa saja Apalagi seorang Dari Buah manis Dari dakwah itu Anda dihina Ustaz-Ustaz yang besar Ustaz Abdul Somad Ustaz Adi Hidayat Ustaz-Ustaz yang besar Agim Almarhum Zedid Tidak lepas dari itu Tuduhan Fitnah Segala macam Tapi mereka Legak hati Maka Agim pernah Ngomong sama saya Kata beliau apa Kalau kita Dihina Dan dipuji Sama saja Itu baru hatinya mantap Pada saat kita dipuji Kita gak usah kegeeran Pada saat dihina Gak usah kita Berkecil hati Saya sampaikan ke Anak-anak Hafiz Indonesia Tahun ini Jangan terbawa pujian Ketika dipuji Jangan kebawah Sombong Angkuh Ketika saya memuji Anak-anak penampilan yang bagus Dan jangan berkecil hati Ketika dikritik Dinasihati Dengan kebaikan Pada saat kita dekat Dengan manusia Oh dipuji Sampai ke langit ketujuh Pada saat kita menjauh Atau terjadi persoalan Mereka akan Merendahkan kita Sampai Bumi ketujuh Itulah akibat manusia Coba kalau anda Kasih Perhatian Kasih uang Berubah total Bisa kita dipuji Iblis aja bilang Radiallahu anhu Bisa Abu Jahal bisa bilang Rahamahullah Semoga Allah Merudainya Orang bisa begitu Abu Jahal bisa disebut Radiallahu anhu Yang penting ada Fulus Ada uang Hati manusia itu Berubah Maka Kesetiaan itu Langkah Jika engkau temukan Jangan kau kehilangan Kesetiaan itu Seperti angin Dirasakan Tapi tidak bisa Dilihat Maka kalau ada Orang setia Sama kita Zaman sekarang Kita harus Benar-benar Berpegang kepadanya Jangan sampai Kehilangan dia Kalau ada orang Sosok yang dekat Dengan kita Setiaan Peduli perhatian Kepada kita Jangan sampai Kita kehilangan Orang tersebut Karena pada zaman Sekarang Susah kesetiaan Setiaan itu Seperti Mutiara Yang Kalau kehilangan Kehilangan Sesuatu yang berharga Tapi kalau kita Memiliki Bisa jadi Kita tidak tahu Ini mutiara Berharga Seperti di Papua Kayu gahrui itu Mereka potong Tebang Buang Apa lagi Padahal itu Berharga Satu gramnya Aja Minyaknya Aja Gahrui itu Yang asli Itu berapa dolar Sampai Saya dengar Dari teman Dari temur tengah Di Indonesia Beliau mengatakan Sampai satu kilo Saja Bisa mencapai Sampai 25 juta Bahkan bisa lebih Dari itu Tergantung Kualitas Dan Ulama Makin Difitnah Makin Dihujat Makin Harum Seperti Kayu gahrui Kalau dibakar Makin Harum Dan tidak perlu Memperhatikan pandangan manusia Yang perlu pandangan Allah Kita bisa memperindah Segala sesuatu Di depan orang Bermanis Berburut apa Tapi di belakang Menusuk orang tersebut Maka jangan terkejut Jika orang yang Engkau lihat Kira-kira dia Sohabat sitiamu Ternyata dia adalah musuh Dan engkau Melihat orang yang Benar-benar musuh Ternyata dia adalah Teman setia kita Maka manusia itu Zaman ajaib sekarang Jika dengar Baik tentangmu Berita yang baik Mereka diamkan Jika dengar Berita yang buruk Mereka sebarkan Kalau tidak ada Berita buruk tentangmu Mereka buat-buat Untuk disebarkan Maka Kalau kita hidup Di zaman sekarang Kita memilih Siapa teman kita Siapa teman curhat kita Siapakah guru kita Siapa murid kita Yang kita harus milih Para jamaah Yang memiliki Allah SWT Apa yang tertulis Di dalam hati kita Jauh lebih penting Apa yang tertulis Di dalam hati kita Jauh lebih penting Daripada Apa yang orang katakan Tentang Para salafus salih Dulu Melihat Ibadah itu Di dalam puasa Bukan dilihat Dalam ibadah itu Puasa Atau sholat Tapi Menahan lidah Daripada Ngomongin orang Menceritakan Aib orang lain Karena orang tersebut Akan menjadi orang Yang bangkrut Di hari kiamat Kalau kita Kalau kita Menggaduh domba Orang Ghibah orang Menjelek-jelekkan Orang Mendingan orang tua kita Karena dia Lebih berhak Kepada Kebaikan saya Di hari kiamat Dibanding orang lain Saya kalau Menggaduh domba Saya kalau Mengceritakan Aib orang Kata para salafus salih Kalau saya Mengceritakan Aib orang Jangan cerita Orang lain Ceritakan Aib orang tua kita Kalau mau Menceritakan Aib orang Jangan cerita Aib orang lain Orang tua kita Ceritakan kepada orang Ibu saya begini Bapak saya begini Adik saya begini Kenapa? Karena di akhirat Mereka lebih berhak Kita kasih Kebaikan kita Ke mereka Karena pernah Kita gibah mereka Daripada Saya ngomongin Aib orang lain Ternyata orang lain Yang dapat kebaikan Saya orang tua saya Gak dapat Maka diremehkan Orang lain Bukanlah Sebaik-baiknya Penilaian Adalah penilaian Dari Sang Khalid Kalau kita Menilai Atau dinilai oleh Allah itu Kita diciptakan Untuk Allah Bukan ciptakan Untuk Makhlum Kadang-kadang Orang melihat Zahirnya Mendengar Melihat kulitnya Saja Tapi gak tahu Isinya Orang kadang-kadang Melihat orang itu Berdiri di atas Puncak gunung Tapi dia gak tahu Apa yang dihadapi Dan dialami Sampai dia tiba Di puncak gunung Maka Jika orang lain Menceritakan Aib Orang lain Di depan kita Pasti kita juga Akan diceritakan Aib kita Di belakang kita juga Dia di depan kita Cerita Aib Fulan 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 Begini Nanti Nanti kalau kita Tidak ada Dia ceritakan Aib kita Di depan orang juga Dan jangan Sekali Percaya Menghormati Orang yang pernah Merendahkan Apalagi Menuduh Kehormatan Ibunya Kalau sampai Ada orang Menuduh Kehormatan Ibunya Ibu berzina Itu berarti Bukan anak halal Lahirnya Dari haram Bisa jadi Kalau sampai Anak Menuduh Kehormatan Orang tuannya Jangan percaya Apa yang dia Sampaikan Apalagi Kalau dia Di majlis Berbicara Sehingga dia Menguasai Pembahasan Dia yang berbicara Yang lain Tidak dikasih Kesempatan Maka Para jamaah Di belakang Allah Sibukkan diri Kita Dengan Aib kita Sendiri Jangan Sibukkan Dengan Aib orang Kita semua Punya dosa Dan aib Tapi Allah Menutupi Tidak ada Baunya Tidak Kecium Baut Dari dosa Kita Hanya Allah Menutupi Saja Tidak Ketahuan Kalau kita Mengorek Mencari Aib Orang Membongkar Aib Orang Nanti Allah Bongkar Aib Yang ada Di tengah Tengah Rumah Kita Di dalam Rumah Kita Nggak ada Yang tahu Tapi Allah Bongkar Kenapa? Karena kita Mengikuti Aib Orang Nanti Allah Mengikuti Allah Menutupi Anda Bongkar Itu Musibah Besar Sampai Kalau Anda Dengar Ada orang Berzina Di dalam Ruangan Itu Dalam Rumah Itu Nggak boleh Anda ketuk Pintu Atau Lompat Biar Mencari Bener Nggak Ada yang Zina Itu Nggak Boleh Kenapa? Selama Dia Tidak Terang Terang Selama Dia Tidak Bercerita Selama Dia Tidak Posting Maka Tidak Boleh Kita Mencari Para Jamai Ini Mereka Allah Subhanahu Ta'ala Bulan Syahban Ini Adalah Bulan Yang Penuh Dengan Keberkahan Menyambut Kedatangan Bulan Suci Ramadhan Apakah Nisuh Syahban Ini Memiliki Keutamaan Diriwayatkan Tentang Keutamaan Bulan Syahban Ini Beberapa Hadith Yang Disahikan Oleh Sebagian Ulama Dinyatakan Sahih Ada Sebagian Ulama Bilang Hadis Hadis Lemah Walaupun Mereka Boleh Mengamalkan Hadis Lemah Dalam Keutamaan Beramal Seperti Hadis Riwayat Imam Ahmad Dan Imam Tabaradi Dan Imam Termizi Mengatakan Imam Bukhari Mengatakan Hadis Ini Lemah Didaifkan Hadis Tersebut Hadis Ini Apa Tentang Keutamaan Susy Syahbanin Inna Allah Azza Wajalla Yanzilu Ilas Sama'id Dunya Laylatan Nusfi Bin Syahban Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun Ke langit Dunia Sesuai Dengan Kebesaran Allah Menurut Tafsir Salaf Turun Allah Beda Dengan Turun Kita Hidupnya Kita Beda Dengan Kehidupan Allah Allah Turun Seperti Apa Jangan Kebaya Dan Ulama Khalaf Bilang Yang Turun Bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Suci Allah Tapi Yang Turun Adalah Apa Yang Turun Di Pertengahan Atau Nusfi Syahban Ini Adalah Keberkahan Rahmat Kasih Sayang Ampunan Allah Dan Allah Subhanahu Ata'ala Akan Mengampuni Banyak Sekali Orang Lebih Banyak Daripada Bulu Domba Bani Kalb Dan Dia Dikenal Bahwa Dia Adalah Suku Yang Memiliki Banyak Domba Banyak Domba Yang Dimiliki Oleh Suku Bani Kalb Ini Sehingga Disebut Allah Ampuni Di Malam Itu Sebanyak Bulu Domba Bani Kalb Ini Kemudian Para Jemaah Yang Dimiliki Allah Subhanahu Ta'ala Dan Dalam Hadith Yang Saya Sampaikan Tadi Di Malam Nisbu Syahban Allah Ampuni Semua Orang Yang Ada Di Muka Bumi Kecuali Dua Allah Ampuni Semua Yang Ada Di Muka Bumi Kecuali Siapa Yang Bertama Mushrik Orang Yang Berbuat Syirik Yang Kedua Orang Musyahan Yang Ada Permusuhan Yang Ada Bertengkaran Kepada Sudarannya Sahabatnya Maka Dari Hadith Yang Saya Sampaikan Tadi Walaupun Dua Tiga Hadith Menjelaskan Bahwa Nisbu Syahban Ini Memiliki Keutamaan Tersendiri Karena Tidak Ada Nas Dari Al-Quran Maupun Hadith Nabi Yang Menyatakan Bahwa Tidak Ada Keutamaan Itu Dijelaskan Benar Benar Ada Keutamaan Di Hadith Yang Diriwatkan Oleh Imam Nasai Dalam Sunan Beliau Dari Usama Ibn Zaid Radiyallahu Anhumah Dia Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Mengapa Aku Mendapati Engkau Berbanyak Kuasa Di Bulan Syahban Kata Kata Nabi Ini Bulan Banyak Sekali Orang Melalaikannya Di Antara Rajab Dan Ramadhan Bulan Syahban Ini Letaknya Antara Rajab Dan Ramadhan Maka Banyak Sekali Orang Melalaikannya Dan Amalan Kita Dilaporkan Kepada Allah Di Angkat Kepada Allah Di Nusfu Syahban Atau Di Bulan Syahban Ini Kata Nabi Dan Saya Senang Amalan Saya Dilaporkan Kepada Allah Sedangkan Aku Dalam Kanan Puasa Laporan Amalan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Bulan Syahban Ini Atau Di Bulan Bulan Lain Ada Tiga Tingkatan Laporan Harian Laporan Mingguan Laporan Tahunan Laporan Harian Adalah Pada Saat Solat Subuh Dan Solat Asar Hadis Nya Riwayat Bukhari Dan Muslim Dari Abu Hurairah Yang Kedua Laporan Mingguan Malam Jumat Kamis Malam Jumat Amalan Kita Dilapor Kepada Allah Hadis Nya Dalam Musnad Imam Ahmad Dan Sadat Nya Baik Yang Ketiga Laporan Tahunan Pada Setiap Tahun Di Bulan Syahban Berdasarkan Hadis Yang Nabi Sampaikan Saya Amalan Itu Dilaporkan Kepada Allah Di Bulan Syahban Dan Saya Senang Amalan Saya Diangkat Sedangkan Aku Dalam Kedan Puasa Pertanyaan Berikutnya Apakah Nabi Memperingati Malam Nisuh Syahban Atau Tidak Dijelaskan Dijelaskan Bahwa Nabi Memperingati Bulan Syahban Dengan Berpuasa Qiyamun Lail Dan Nabi Setiap Malam Qiyamun Lail Dan Termasuk Nisuh Syahban Juga Karena Termasuk Malam Malam Biasa Tapi Ini Nabi S.A. Memperingatinya Merayakannya Memuliakannya Tapi Sendiri Tidak Dilakukan Berjamaah Seperti Yang terjadi Di saat Kita Sekarang Ini Dan Tidak Dirayakan Dulu Di zaman Rasulullah Maupun Di zaman Sahabat Peringatan Nisuh Syahban Mereka Tidak Berkumpul Di Masjid Di zaman Nabi Maupun Sahabat Muncul Kapan Peringatan Nisuh Syahban Ini Di zaman Tabi'in Tabi'in Itu Siapa Mereka Yang Pernah Jumpa Dengan Para Sahabat Nabi Muhammad S.A.W. Siapa Yang Mengatakan Bahwa Tabi'in Memperingati Nisuh Syahban Imam Namanya Al-Kastolani Imam Al-Kastolani Dalam Kitab Al-Mawahib Laduniya Dalam Jilid 2 Halaman 259 Dalam Kitab Al-Mawahib Laduniya Jilid 2 Halaman 259 Beliau Mengatakan Bahwa Tabi'in Mereka Yang Pernah Jumpa Dengan Sahabat Dari Negeri Syahm Seperti Khalid Ibn Ma'adad Dan Makhul Mereka Bersungguh Sungguh Dalam Ibadah Di Malam Nisuh Syahban Mereka Memperingati Malam Nisuh Syahban Dan Bersungguh Sungguh Dalam Ibadah Sehingga Orang Lain Mengamil Pelajaran Bahwa Boleh Kita Memperingati Malam Nisuh Syahban Bersama-sama Berjama'ah Di masjid Dan Ulama' Syam Ketika Melihat Dua Orang Ini Khalid Ibn Ma'adad Dan Makhul Ketika Dilihat Dua Orang Ini Kok Mereka Memperingati Nisuh Syahban Berjama'ah Di masjid Mereka Jadi Khilaf Jadi Perbedaan Pendapat Apakah Boleh Kita Memperingati Nisuh Syahban Ramai-ramai Di masjid Yang Pertama Pendapat Mengatakan Dianjurkan Menghidupkan Malam Nisuh Syahban Berjama'ah Di masjid Seperti Khalid Ibn Ma'adad Dan Luqman Ibn Amir Dan Mereka Mengenakan Pakaian Yang Sangat Indah Mereka Menggunakan Sifat Mata Kuh Kemudian Mereka Menghidupkan Solat Dan Ibadah Di masjid Di Balam Hizf Syahban Ini Mereka Mengatakan Boleh Ulama'ah Lain Bila Enggak Makruh Tidak Perlu Kita Memperingatinya Di masjid Untuk Solat Baca Kisah Atau Baca Doa Dan Lain Tapi Tidak Makruh Kalau Sendiri Artinya Apa Kalau Berjama'ah Jangan Tapi Kalau Sendiri Boleh Dan Ini Pendapat Imam Awza'i Beliau Itu Imam Negeri Syam Atau Penduduk Syam Seorang Faqih Dan Alim Namanya Imam Al-Auza'i Terus Boleh Enggak Boleh Kita Memperingatinya Ramai-ramai Di masjid Sebagaimana Para Salafus Salih Melakukannya Apakah Ada Doa Khusus Di Malam Nis Fushahban Dalam Peringatan Nis Fushahban Apakah Ada Dua Khusus Tidak Disebutkan Dalam Hadis Rasulullah S.A.W Ada Dua Khusus Hanya Pernah Sayyidah Aisyah Mendengar Rasulullah Dalam Hadis Yang Diriwatkan Bahwa Nabi S.A.W Dalam Sujudnya Di malam Nis Fushahban Nabi Berdoa Dengan Dua Ini Ini Doa Yang Sayyidah Aisyah Dengar Dari Nabi S.A.W Walaupun Hadis Masih Diberdebatkan Sahih Atau Lemah Tapi Doa Yang Sering Kita Baca Di malam Nis Fushahban Allahumma Yadhal Manni Wala Yamun Alay Yadhal Jalali Wal Ikram Yadhal Tawli Wal In'am Dan seterusnya Itu dari Nabi Kata ulama' Ini tidak disebut Dari Rasulullah Tapi Sebagian ulama' Mengatakan Ini doa Dari dua Sahabat Rasulullah Yang pertama Umar Ibn Kha'atab Dan Abdullah Ibn Mas'ud Dan Mereka Dua Sahabat Mulia Termasuk Umar Ibn Kha'atab Seorang Khalifah Dan Kita Boleh mengikuti Sunnah Para Kulafau Rashidin Maka Para jama'i Dimulakan Allah Nisbu Syahban Memiliki Kutamaan Bulan Syahban Memiliki Kutamaan Berdoa Juga Diperbolehkan Berkumpul Di masjid Berdoa Bersama Juga Diperbolehkan Berdasarkan Apa yang Saya Paparkan Tadi Di Bulan Syahban Terjadi Sebuah Peristiwa Yang Luar Biasa Peristiwa Pengalihan Qiblat Dulu Qiblat Kita Menghadap Baitul Maqdis Sampai Rasulullah S.W.T. Ke Madinah Nabi Hijrah Masih Beliau Menghadap Baitul Maqdis Baitul Maqdis Di Palestine Masjid Aqsa Nabi Qiblat Kita Kesana 16 Bulan Atau 17 Bulan Qiblat Kita Masih Menghadap Baitul Maqdis Halo Halo Masih Hidup 16 Bulan Atau 17 Bulan Qiblat Kita Dulu Masih Menghadap Baitul Maqdis Akhirnya Nabi S.W.T. Berkeinginan Agar Qiblatnya Dialihkan Dari Baitul Maqdis Ke Ka'bah Di Makkah Al-Mukarramah Akhirnya Allah S.W.T. Mengalihkan Qiblat Tersebut Dari Baitul Maqdis Ke Ka'bah Berarti Dulu Kita Menghadap Baitul Maqdis 16 Bulan Atau 17 Bulan Selama 16 Bulan Nabi Hadap Baitul Maqdis Sampai Qiblat Dialihkan Maka Ada Masjid Di Madinah Namanya Masjid Qiblat Pas Sahabat Lagi Rukuk Salat Zuhur Atau Salat Asar Ada Sahabat Teriak Qiblat Sudah Dialihkan Ke Baitul Lohil Haram Ka'bah Langsung Mereka Berubah Posisi Dalam Keadaan Rukuk Coba Perhatikan Mereka Itu Tunduk Patuh Kepada Perintah Rasulullah Muhammad Dan Begitu Cinta Kepada Nabi Dalam Keadaan Rukuk Aja Disuruh Alihkan Ke Masjid Al-Haram Langsung Mereka Berubah Posisi Kalau Kita Dibilang Rasulullah Bila Yang Benar Aja Cek Takut Hadisnya Palsu Itu Mereka Gak Pagi Begitu Kita Ini Bilang Hadisnya Palsu Atau Benar Atau Cek Takut Hadisnya Palsu Kadang Kadang Orang Bertanya Dan Dia Tidak Setuju Dengan Pendapat Kita Jadi Dia Cuma Hanya Penasaran Doang Sampai Ada Jemaah Bertanya Tentang Satu Bertanyaan Saya Bila Gak Boleh Apa Kata Beliau Gak Ada Ulama Bila Boleh Atau Ya Di Makruh Aja Minimal Bukan Haram Kamu Bertanya Untuk Mengetahui Jawaban Atau Cuma Ngetes Saya Tidak Mau Menjual Akhirat Saya Dengan Dunia Banyak Sekali Orang Begitu Dia Bertanya Saya Bila Hukumnya Haram Kata Ulama Gak Ada Yang Bila Boleh Mazhab Siapa Abu Jahal Abu Gosok Siapa Jadi Jadi Dia Gak Percaya Ini Sahabat Tidak Perlu Banyak Nanya Mereka Dalam Kondisi Ruku Mereka Dengar Qiblat Sudah Dialihkan Ke Baitullah Haram Langsung Mereka Berubah Posisi Subhanallah Maka Qiblat Kita Dulu Ke Baitul Maqdis Maka Disebut Ulal Qiblat Pertama Adalah Baitul Maqdis Maka Tidak Bisa Kita Tinggalkan Dan Siasihkan Untuk Zionis Israel Atau Yahudi Pada Saat Mereka Benar Benar Menguasai Baitul Maqdis Maka Para jama'i Yang melakukan Allah Subhanallah Pengalihan Qiblat Kata Ulama Dialihkan Pada Saat Di Bulan Syahban Ada Yang Mengatakan Tidak Pengalihan Qiblat Itu Di Bulan Rajab Maka Terjadi Khilaf Antara Para Ulama Para jama'i Yang Yang Terakhir Kita Di Bulan Syahban Berarti Kita Sedang Meniram Tanaman Kita Yang Kita Sudah Tanam Di Bulan Rajab Kita Sudah Tanam Kebaikan Pohon Kita Tanaman Kita Di Bulan Rajab Sekarang Di Bulan Syahban Kita Nyiram Tanaman Kita Nanti Kita Metik Hasil Daripada Tanaman Itu Di Bulan Ramadhan Maka Sebelum Datangnya Bulan Ramadhan Kita Menghadap Bulan Suci Bersihkan Hati Sebersih Bersihnya Kalau Anda Punya Guru Menanamkan Kebencian Caci Maki Menghina Meremehkan Merendahkan Orang Lain Jangan Berguru Sama Dia Berguru Kepada Guru Yang Mengirimkan Cahaya Kepada Hatimu Yang Membukakan Mata Kepala Dan Mata Hati Untuk Mendekat Kepada Allah Kalaupun Ya Guru Yang Benar Benar Cuma Hanya Ngomongin Orang Menceritakan Orang Gak Usah Berguru Cari Guru Yang Hatinya Bersih Pikirannya Bersih Guru Guru Kita Di Mesir Kalau Lagi Di Majlis Beliau Ada Orang Cerita Ya Sheikh Ada Sheikh Fulan Begini Kata Beliau Kamu duduk Disini Jangan Ngomong Orang Kalau Mau Cerita Ayub Kamu Sendiri Kalau Tidak Mau Keluar Kalau Enggak Saya Yang Keluar Oh Haji Segitu Hebat Dan Bersih Hati Mereka Maka Beliau Kasyaf Ketemu Kita Tahu Kita Punya Masalah Apa Maka Beliau Menanamkan Keikhlasan Pada Murid Murid Kebersihan Hati Dalam Murid Murid Kalau Dia Benci Jangan Terlalu Benci Kata Dia Kenapa Nanti Suatu Hari Kamu Cinta Sampai Beliau Katanya Subhanallah Ada Orang Nggak Ngurusin Dirinya Tapi Malah Sibuk Ngurusin Kita Kata Beliau Bagus Hidup Di Dunia Dia Cuma Ngurusin Orang Maka Sebelum Menyambut Ramadhan Kita Bersihkan Dan Bertahubah Kita Semua Punya Dosa Dan Aib Kita Punya Kekurangan Hanya Allah Menutupi Saja Kalau Allah Sudah Menutupi Jangan Berusaha Anda Sebagai Hamba Yang Benak Dosa Membongkar Kalau Anda Membongkar Nanti Allah Yang Membongkar Langsung Maka Perajamah Ini Mulakan Allah S.W.T. Kita Menghadap Ramadhan Dengan Hatian Suci Masuk Ke Bulan Suci Niatnya Suci Menghadap Yang Maha Suci Insya Allah Kita Lempas Dari Ramadhan Amal Ibadah Kita Diterima oleh Allah Maka 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 Dulu Tidak Memandang Ibadah Itu Cuma Hanya Salat Dan Puasa Baca Quran Bukan Tapi Mereka Berusaha Menjaga Lisan Dari Kehormatan Orang Kenapa Mereka Ini Merasa Tidak Pantas Ngumumin Orang Karena Saya Juga Punya Banyak Kekurangan Banyak Kesalahan Hanya Allah Yang Menutupi Hanya Allah Yang Meliputi Saya Dengan Rahmatnya Sehingga Istri Kita Tidak Tahu Aib Kita Anak Kita Tidak Tahu Aib Kita Teman Sahabat Tidak Tahu Aib Dan Kekurangan Kita Maka Para Jamai Dimulakan Allah Masuknya Bulan Ramadan Ini Kita Siap Untuk Membaca Al-Quran Dan Jangan Capek Lelah Salat Pagi Sian Sore Malam Baca Quran Rajit Salat Malam Puasa Ramadan Kemudian Pahalannya Sirna Dan Hilang Maka Kata Nabi Hati-hati Jangan Termasuk Orang Bangkrut Nabi Kan Bertanya Dalam Soi Muslim Taukah Kalian Orang Bangkrut Kata Sahabat Yang Tidak Punya Dinar Dirham Tidak 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 Yang Bangkrut Itu Orang Hebat Ibadahnya Salatnya Hebat Puasannya Hebat Bacaan Quran Zikirnya Hebat Umrohnya Hebat Hajinya Luar Biasa Solat Malam Hebat Tapi Di akhirat Dia telah Menghina Fulan Di dunia Menzalimi Orang Di dunia Mengambil Hak Orang Di dunia Menghidap Orang Menceritakan Aib Orang Dan lain Maka Diambil Dari Kebaikannya Dibayar Kepada Orang Yang Telah Dia Zalimi Karena Di akhirat Cuma Bayar Dengan Pahala Saja Terus Pahalanya Habis Tapi Belum Tuntas Sama Orang Yang Dia Pernah Zalimi Kata Nabi Apa Nanti Diambil Keburukan Orang Lain Yang Dia Pernah Zalimi Diambil Dilempar Ke Dia Sampai Dia Tuntas Kemudian Dia Dilempar Di Neraka Naus Subillah Puluhan Tahun Puasa Puluhan Tahun Dia Sedekah Solat Malam Baca Quran Habis Koson Nol Maka Orang Tersebut Jangan Salah Di Akhirat Akan Menjadi Orang Bangkrut Walaupun Dia Hebat Di Dunia Ada Orang Yang Dulu Menghina Imam Nawawi Di Negeri Damascus Di Suria Eh Diaman Maaf Diaman Ada Orang Menghina Imam Nawawi Dia Ulama Juga Menghina Imam Nawawi Imam Nawawi Itu Alim Wali Beliau Itu Wafat 46 Tahun 47 Tahun Imam Nawawi Itu Di Antara Kuburan Yang Ada Pohon Di Tengah Kubur Beliau Kalau Kalian Lihat Di Google Makam Imam Nawawi Pengarang Kitab Riyadu Salihid Ada Pohon Di Tengah Kuburnya Beliau Tumbuh Ada 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 Satu Lagi Di Maroko Namanya Sayyidi Abdul Salam Bin Bashish Gurunya Imam Abdul Hassan As-Shadili Pendiri Tarikat As-Shadili Disitu Tumbuh Pohon Di Tengah Kubur Beliau Ini Orang Menghina Imam Nawawi Sebelum Meninggal Mati Su'ul Khatima Kata Murid Murid Muka Nya Langsung Hitam Dan Meninggal Nya Dalam Keadaan Buruk Kenapa Karena Dia Menghina Ulama Karena Ulama Itu Adalah Puaris Paranabi Ulama Itu Bukan Masum Kalau Dia Punya Dosa Kesalahan Jangan Ikutin Kesalahannya Tapi Wajib Hormati Ilmunya Imam Ali Mengatakan Kalau Aku Pernah Belajar Satu Huruf Kepada Seseorang Aku Menjadi Pelayannya Budaknya Apalagi Orang Itu Mengajarkan Bertahun Tahun Kebaikan Gak Pernah Mengajarkan Keburukan Maka Orang Tersebut Yakin Akan Meninggal Sungul Khotiman Dan Dikatakan Sebuah Riwayat Barang Siapa Mencelah Saudaranya Dengan Sebuah Haib Sebuah Dosa Yang Dia Tidak Lakukan Dia Tidak Bakalan Meninggal Dunia Sampai Dia Lakukan Dosa Tersebut Kita Menuduh Orang Berzina Kamu Berzina Kamu Berzina Nanti Sebelum Mati Orang Itu Yang Menuduh Akan Berzina Atau Istrinya Berzina Atau Ibunya Berzina Atau Anak Pasti Dibalas Di masa Hidupnya Seorang Ulama Melihat Anaknya Bilang Sama Anjing Apa Hei Anjing Dia Cuma Bilang Hei Anjing Kata Ayahnya Apa Ayahnya Ulama Besar Kata Ayahnya Apa Kalau Maksud Kamu Sebut Namanya Boleh Tapi Kalau Kamu Merendahkan Dia Hei Anjing Dengan Rendah Maka Kamu Dosa Bayangkan Segitu Perkataan Seorang Anak Kepada Seikor Binatang Anjing Kan Ciptaan Allah Makhluknya Allah Lalu Dia Bilang Hei Anjing Kata Ayahnya Kalau Kau Cuma Sebut Nama Dia Boleh Anjing Kucing Kelinci Keledai Tapi Kalau Kamu Meremehkan Dia Hei Anjing Dengan Rendah Coba Bayangkan Cuma Niatnya Saja Ekspresinya Saja Kata Ayahnya Maka Kamu Berdosa Subhanallah Segitu Mereka Tetil Dan Teliti Dalam Menghadapi Persoalan Yang Berkaitan Dengan Mulut Dan Lisan Lisan Kita Tidak Bertulang Gampang Berbicara Lisan Ini Tidak Bertulang Tapi Menghancurkan Tulang Berulang Banyak Orang Masuk Lian Lahat Gara-gara Lisan Menungkina Orang Kepikiran Sakit Hati Atau Dia Setruk Meninggal Dunia Gara-gara Lisan Orang Maka Kita Wajib Menjaga Lisan Khusususnya Di bulan Ramadan Kata Nabi Banyak Orang Di bulan Ramadan Ini Hanya Menahan Makan Dan Minum Saja Tapi Sayang Sekali Tidak Berpuasa Puasa Itu Bukan Cuma Makan Minum Tapi Puasa Itu Menahan Pandangan Menahan Lisan Menahan Cahwat Menahan Perut Makan Dan Minum Ditahan Dijaga Kenapa Karena Mereka Dulu Mengajarkan Nabi Sosalam Mengatakan Barang Siapa Jaga Dua Untukku Saya Jamin Surga Untuknya Di Antaranya Lisannya Dulu Kita Bisa Bilang Jaga Lisan Sekarang Jaga Lisan Dan Tulisan Hati-hati Engkau Menduduh Orang Lewat W.A. Lewat Medsos Atau Berita-berita Tentang Siapapun Muslim Maupun Kafir Pejabat Atau Ulama Atau Siapapun Anda Ngecer Saja Itu Menjadi Bukti Di hadapan Allah Apalagi Orang Itu Sudah Meninggal Anda Belum Sempat Meminta Maaf Belum Diampuni Kok Terus Allah Mengampuni Engkak Antum Tawbat Dalam Sehari Satu Juta Kali Engkak Akan Diterima Karena Orang Yang Meninggal Itu Belum Merucap Saya Memaafkan Bayangkan Kalau Kita Lihat Orang Antri Panjang Seribu Dua Ribu Orang Menagih Kebaikan Dari Kita Menuntut Kita Di Pengadilan Allah Maka Kalau Kita Ngomongin Aib Orang Orang Tua Aja Lebih Berhak Biar Orang Tua Kita Yang Dapat Kebaikan Kita Biar Mereka Masuk Surga Jangan Sampai Orang Lain Yang Mendapatkan Dan Mengambil Kebaikan Kita Di Akhiran Kita Sebelum Datang Bulan Ramadan Kita Membekali Diri Dengan Ilmu Khusususnya Dengan Fikih Puasa Sebelum Masuk Bulan Ramadan Antum Pelajari Hal-hal Yang Diperbolehkan Untuk Orang Berpuasa Apa Yang Makru Untuk Orang Berpuasa Apa Hal-hal Yang Membatalkan Puasa Apa Pakai Parfum Siang Hari Ramadan Itu Membatal Tidak Tidak Kecuali Kalau Parfum Masuk Mulut Disemprot Di Mulut Minum Itu Baru Meninggal Mungkin Minimal Masuk Rumah Sakit Ya Tapi Jadi Enak Mulutnya Wangi Setiap Kali Wangi Banget Wali Besar Kau Habis Apa Ya Tau Habis Minum Habis Minum Kemarin Setengah Botol Parfum Jadi Mulutnya Wangi Sampai Ada Seorang Ulama Kiraat Beliau Itu Bernah Mimpi Rasulullah Baca Al-Quran Di Mulut Dia Dia Buka Mulutnya Nabi Bacain Al-Quran Di Mulut Dia Kata Beliau Dari Habis Mimpi Itu Mimpi Rasulullah Baca Al-Quran Di Mulut Dia Mulut Terus Wangi Dan Harum Ditanya Kamu Minum Pakai Apa Kata Beliau Enggak Dari Habis Aku Mimpi Rasulullah Baca Al-Quran Di Mulut Saya Jadi Harum Terus Kemudian Para Jawa Yang Melakan Allah Keramas Yang Hari Ramadhan Ibu Sudah Sebelum Subuh Sudah Habis Masahidnya Sudah Suci Kan Dia Perlu Mandi Sudah Azan Subuh Apakah Dia Tetap Mandi Apa Makrum Tidak Makrum Kecuali Sambil Mandi Dia Begini Mulutnya Sambil Guyuran Gitu Masuk Dikit Atau Lagi Buka Sya Warnia Masuk Mulut Itu Baru Batal Selama Tidak Berenang Siang Ramadhan Boleh Sikat Gigi Boleh Sebagian Ulama Bila Makruh Kenapa Biar Tidak Berubah Bau Mulut Kita Karena Bau Mulut Orang Yang Berpuasa Lebih Harum Dibanding Minyak Kasturi Tapi Kalau Sikat Gigi Boleh Tapi Jangan Sampai Ada yang Ketelan Jangan Sampai Masuk Kumur Kumur Siang Ramadhan Boleh Boleh Tapi Jangan Berlebihan Pas lagi Siang Hari Panas Panas Pas Kumur Kumur Sampai 25 Kali Enak Segar Ditanya Sama Yang Sebelah Kok Lama Amat Kan Kumur Kumur Kan Sunnah Buat Solat Jadi Bukan Dia Sunnah Buat Solat Tapi Menegarkan Dirinya Ada Yang Sampai Harus Belajar Kita Semua Vaksin Ada Yang Bajadwal Pertengahan Ramadhan Atau Di Awal Ramadhan Bagaimana Dengan Vaksin Apakah Membatalkan Puasa Tidak Sayurannya Vaksin Itu Vitamin Bukan Kalau Vitamin Atau Menggantikan Makan Minum Seperti Infus Maka Batal Puasa Karena Kalau kita Di infus Siang Hari Ramadhan Tidak Ada Rasa Laper Kenapa Sudah Diisi Dengan Infus Sudah Disuntik Vitamin Maka Tidak Ada Rasa Merasakan Lapar Dan Haus Atau Merasakan Kondisi Orang Miskin Orang Fakir Miskin Yang Tidak Punya Harta Dan Tidak Punya Makan Maka Bajadwal Yang Dimulakan Allah Dan Banyak Sekali Ada Orang Yang Bilang Ah Daripada Saya Ngomongin Orang Mendingan Saya Tidur Dari Subuh Sampai Azan Maghrib Itu Boleh Bagus Menjaga Dari Yang Tidak Boleh Yang Haram Tapi Dosa Kenapa Zuhurnya Ilang Asarnya Ilang Maghrib Belum Ilang Karena Dia Bangun Ada Yang Bilang Tiba Tiba Aku Jam Sembilan Pagi Pingsan Sampai Maghrib Lima Menit Sebelum Maghrib Aku Sadar Kita Bilang Sah Puasannya Tapi Jangan Pura Pingsan Kenapa Sah Puasannya Karena Dia Bangun Sebelum Maghrib Tapi Kalau Sampai Dia Pingsan Sampai Lewat Maghrib Ulang Lagi Ada Yang Sampai Lagi Makan Biasa Awal Ramadan Kan Perlu Fikir Kita Mendalamin Siang Hari Ramadan Awal Hari Pertama Hari Kedua Dia Makan Satu Biring Nasi Uduk Atau Ada Makan Di Dapur Disikat Abis Dimakan Enak Terus Tiba Tiba Baru Selesai Makan Kata Mak Ya Allah Kamu Tiba Puasa Astagfirullah Puasa Tiba Tiba Bagaimana Hukumnya Kalau Dia Gak Minum Nanti Kan Bisa Meninggal Bisa Membahayakan Dirinya Kata Ulama Boleh Minum Dan Jaga Puasa Jangan Sampai Makan Minum Lagi Sampai Maghrib Tapi Wajib Ya Kesel Dia Kalau Gak Minum Bahaya Kalau Ada Yang Sampai Buka Sarapan Terus Ngeteh Ngopi Merokok Abis Baru Ingat Astagfirullah Abis Makan Di dalam rumah Sudah Makan Sudah Ngeteh Lagi Duduk Di depan rumah Sambil Merokok Kata Tetangga Astagfirullah Kamu Ini Masa Terang-terangan Siang Hari Ramadan Merokok Astagfirullah Lupa Biasa Hari Pertama Begitu Hari Kedua Akhirnya Langsung Dibawa Rokoknya Apakah Puasannya Batal Tidak Batal Riski Dia Tapi Jangan Pura-pura Apa Lupa Karena Allah Maha Tahu Isi Hati Tiba-tiba Lima Menit Sebelum Maghrib Keluar Darah Haid Batal Puasannya Subhanallah Batal Puasannya Wajib Kedua Nanti Bagi Berika Yang Tahun Kemarin Lagi Dalam Keadaan Sakit Bulan Ramadan Lalu Dia Belum Kedua Sampai Masuk Ramadan Ini Kita Lihat Kondisinya Apakah Sehabis Ramadan Kemarin Dia Sembuh Kalau Dia Sembuh Dan Menunda Nunda Sampai Masuk Ramadan Maka Wajib Kedua Dan Bayar Fidya Satu Hari Satu Miskin Tapi Kalau Sampai Dia Di Bulan Ramadan Dia Sakit Lalu Dia Batal Sehari Dua Hari Puasa Karena Sakit Lalu Dia Habis Ramadan Belum Sembuh Juga Sampai Masuk Ramadan Berikutnya Maka Wajib Kedua Saja Tidak Bayar Fidya Kenapa? Karena Uzurnya Masih Ada Alasan Yang Dibenarkan Syariah Masih Ada Dia Belum Sembuh Ibu Hamil Dan Menyusui Bagaimana Puasanya Bagaimana Mengkodok Puasa Dia Semua Itu Fikir Berkaitan Dengan Puasa Yang Wajib Kita Semua Mempelajari Solat Tarawih Kalau Nanti Kita Solat Di Masjid Membahayakan Atau Di Musolah Apakah Boleh Solat Di rumah Boleh Solat Jumat Di rumah Boleh Enggak Enggak Boleh Enggak Ada Solat Jumat Di rumah Solat Itu Zuhur Sekarang Ada Jumat 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 Online Enak Banget Laki Solat Jumat 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 Dari Rumah Handphone Ditaruh Di depan Ikutin Khutbah Selesai Khutbah Ikut Solat Tiba-tiba Signalnya Mati Kotanya Habis Waduh Imam Yang Lagi Ngapain Sekarang Itu Tidak Ada Solat Itu Imam Dan Maknum Satu Tempat Nyambung Sofnya Gak ada Solat Jumat Online Nikah Online Itu Masih Ada Selama Dibutuhkan Dan Memenuhi Syarat-syaratnya Tapi Tapi Kalau Tidak Perlukan Tidak Usah Maka Banyak Sekali Ilmu Yang Kita Harus Pelajari Sebelum Datangnya Bulan Suci Ramadan Kita Terus Membaca Al-Quran Kita Harus Punya Target Untuk Membaca Al-Quran Mengamalkan Al-Quran Jangan Sampai Puasa Kita Sia-sia Jangan Sampai Amal Ibadah Kita Sia-sia Belum Tentu Kita Jumpa Dengan Ramadan Yang Akan Berbanyak Amal Salih Berbanyak Ibadah Di bulan Ramadan Jangan Ketinggalan Salat Qabliya Dan Ba'diya Salat Sunnah Jaga Baca Quran Dijaga Sedekah Dijaga Umrah Di bulan Ramadan Pahalannya Sama Haji Dengan Rasulullah Kalau Kita Masih Bisa Tapi Kalau Tidak Bisa Umrah Di masjid Kita Kata Nabi Barang Siapa Salat Semuh Berjama'ah Di masjid Lalu Duduk Berzikir Salat Dua Raka Maka Baginya Pahala Haji Dan Umrah Sempurna 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 Tiga Kali Banyak Pahala Yang Kita Siasiakan Tapi Sayang Sekali Kata Ibrahim Abnu Adam Kita Bangun Tidur Cari Aib Kekurangan Orang Kita Tidak Pernah Memperbaiki Diri Kita Sendiri Kita Diciptakan Untuk Allah Bukan Untuk Makhlum Yang Penting Pandangan Allah Yang Penting Rahmat Allah Alhamdulillah Rizki Kita Di Tangan Allah Bukan Di Tangan Orang Kaya Rizki Kita Bukan Di Tangan Manusia Hanya Dititipkan Melalui Manusia Tapi Rizki Kita Dari Allah Mudah Mudah Masuknya Bulan Suci Ramadan Kita Semua InsyaAllah Dalam Kedangan Sehat Dan Kita Bisa Berbagi Puka Puasa Kepada Mereka Yang Berpuasa Seperti Apa Beli Dua Kardus Air Mineral Aqua Yang Gelas Air Mineral Gelas Di Pinggir Jalan Bikin Bungkusannya Bikin Bungkusannya Masukin Tiga Kurma Satu Plastik Air Sama Tiga Kurma Di Pinggir Jalan Bagiin Kepada Orang Lampu Merah Bagiin Ya Di Mesir Itu Kita Lucu Saya Pernah Lihat Lagi Naik Angkot Pas Pulang Dari Kuliah De Lazar Saya Pas Pulang ke rumah Disana Kan Orang Kasih Daging Ada Yang Kasih Ayam Pinggir Jalan Ada Nampan Besar Dia Masukin Di Dalam Angkot Dikosongin Baru Dia Keluar Tiba Tiba Ada Orang Rakus Bukan Ngambil Satu Potong Ayam Sendiri Enggak Digabung Semua Dimasukin Di Plastik Dia Sendiri Yang Lain Gak Dikasih Jadi Kan Begitu Gak Memuaskan Ya Itu Harus Kita Berbagi Di Pinggir Jalan Itu Saya Berapa Tahun Lalu Mau Adakan Ya Itu Ngapain Kita Bikin Bungkusan Ya Kumpulin Dana Bikin Bungkusan Apa Tiga Kurma Ya Tiga Biji Kurma Sama Air Sama Kalau Ada Kue Atau Apalah Yang Ringan Ringan Ya Kemudian Kita Bisa Bagiin Kepada Orang Yang Berbuka Kenapa Kita Dapat Pahala Sama Mereka Yang Berpuasa Tanpa Dikurangi Sedikit Pun Pahala Dari Mereka Sedekah Itu Akan Menjadi Payung Kita Di Hari Kiaman Ini Masjid Nurul Amal Lagi Dibangun Ini Kesempatan Kita Bisa Nanam Saham Semua Akan Hilang Kecuali Sedekah Gak Bukan Hilang Karena Kita Kasih Di rumah Allah Masa Kita Kasih Rumah Allah Allah Mesiasakan Amal Kita Setiap Orang Sujud Setiap Orang Salat Disitu Insyaallah Kita Raih Pahalanya Dan Kalau Kita Beramah Soleh Warbiasa Dalam Bangunan Rumah Allah Maka Ayo Bulan Ramadan Bersegera Lakukan Amal Kebaikan Setiap Hari Jumat 100.000 200.000 Anak Yatim Cari Setiap Hari Kasih Berbuka Itu Jangan Sampai Kelihangan Kesempatan Tersebut Sedekah Di 10 malam Akhir Pasti Bertempatan Dengan Laylatul Qadr Kalau anda Masuk Laylatul Qadr Anda Setiap Keluar Dari Masjid Masuk 20.000 50.000 10.000 5.000 Setiap Malam Di 10 hari Akhir Dan Kalau Bertempatan Dengan Laylatul Qadr Coba Laylatul Qadr Khairun Min Al-Fishah Lebih Baik Dari Anda Bersedekah Di Dalam 1000 Bulan Dan Insyaallah Allah Senantiasa Akan Berikan Segala Kemudahan Segala Kebaikan Untuk Kita Semua Dan Mudah Mudahan Allah Senantiasa Mempertemukan Kita Di Dunia Dalam Ta'at Dan Di Akhirat Di Surgan Allah Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Seluruh Jamaah Yang Ikut Hadir Kajian Setiap Malam Selasa Senin Malam Selasa Insyaallah Kita Akan Melanjutkan Kajian Kita Habis Selebaran Nah Mudah Mudah Insyaallah Allah Senantiasa Berikan Keberkahan Perlindungan Kepada Kita Semua Dan Mohon maaf Jika Terdapat Kesalahan Dalam Ucapan Berilaku Semoga Allah Memaafkan Dosa Kita Dan Kita Semua Sali Memaafkan Bermaaf-maafan Karena Akan Memasuki Bulan Suci Ramadhan Agar Allah Menerima Amal Ibadah Kita Semua Semoga Allah Bertemukan Kita Di Dunia Dalam Ta'at Dan Di Akhirat Di Surgan Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ya Rabbana Laka Alhamdulillahi Lijal Wajika Al-Azim Sultan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammed In Al-Awalina Al-Akhirin Allahumma Salli Alayhi Ya Rabbana Fee Kull Waktin Waheem Allahumma Akfil Lana Wali Walidaina Warham Huma Kama Rba Yana Sighara Wali Jami Muslimina Al-Musliman Wal Muminina Al-Mumina Al-Ahiya Minum Allahumma Ssrna Wala Tafdachna Ssrna Wala Tafdachna Allahumma Akrimna Wala Tuhimna Allahumma Arafahna Wala Tadahna Allahumma Ejjal Jem'ana Hada Jem'ana Jem'ana Marhum Wa Tafrruqana Wala Mim'ana Ssrna Wala Tafrruqana Wala Mim'ana Shqiyan Wala Mahrooma Allahumma Wafiqna Lima Feeh Ridaq Wab Wab Allahumma Mudah-mudahan Allah Bertemukan Kita Kembali Insya'Allah Sahabis Bulan Ramadhan Dan Sahabis Lebaran Insya'Allah Saya akan Memberitahukan Luar Postingan Di Instagram Saya Mudah-mudahan Para jamaah Melaksanakan Puasa Dengan Sebaik-baiknya Salat Tarawih Menjaga Salat Lima Waktu Dan Bersedekah Berinfak Di bulan Yang perlu Dengan Kemuliaan Insya'Allah Allah Kaburkan Semua Dua Dan Hajat Kita Subhanakallahumma Wihamdika Asyadu Alaylan Tastagfir Kata Bulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh